hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama dedek Inara ini lagi main nih dedek lagi main lagi main tuh ya habis mandi sung main-main nih anteng banget Aduh dari pagi anteng banget udah pernah nangis ini ada ada sederhana minyak ini mau masak-masak apa kami hari ini saya masuk apa-apa sop apa nih namanya nih sop paso ya terus bumbunya apa aja nih nih bumbunya apa aja kalau masak sok basho itu buat si dedek Inara apa buat si tetengnya itu buat semuanya jadi apa manfaatnya sop basho itu apakah gijinya besar bagaimana nih gijinya sangat sehat lah masanya ini basho apa ya apa ikan beraging sapi apa dan sepati-pati banyak manfaatnya ya biar apa untuk pertumbuhan si kecil buat kenyang terus terus selain kenyang apa itu diri sini dulu ya ini terus apa aja yang itunya masuk ada apa aja nunggunya ada apa itu namanya ada apa ini ada bawang apa ini ini ada bawang daun terus ada apa buncis ya ini buncis nih terus ada engkol ada wortel ada wortel ada wortel ada kentang ada apa ini namanya ini seledri seledri terus nanti ini ada bawang merah dan bawang putih udah itu aja resepnya katanya jadi nanti tinggal digodok jadi godok dulu ya ininya direbus dulu ya ini nih makanan sehat ini ya untuk pertumbuhan jadi kalau anak kecil makan yang berkecil-kecil nanti ini otaknya pintar tuh ya tidak loading ya jadi nanti itu udah sekecilnya tuh 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 ya itu oke guys sekarang tinggal ngebumbuinnya bumbuinnya bumbuinnya gimana Mi bumbuinnya apa tuh bumbuinnya nih bawang putih di geprek dulu bang putihnya sama bawang merah merah terus itu kenapa dilipat kayak gitu caranya karena anaknya gak suka jadi cuman ngambil uangnya aja oh cuma ngambil uangnya aja jadi dilipat kayak gitu caranya kalau uang daun kalau yang gak suka gak usah pake anaknya suka jadi gak usah pake nih nah mungkin goreng dulu ini nya dikecilin dulu nih ya dulu ya terus merah merah merahnya bruce-bruce habis itu yang ini juga nyala nih ini untuk goreng ini jadi kalau yang dua ini yang dua tungku itunya kompornya udah bisa dibangkatin ya Oh ini oh itunya udah setengah mateng langsung air air jangan terlalu banyak kira-kira satu gelas aja satu gelas lebih ya dua gelas dua gelas lah ya kan nanti butuh terus kayak jadi kayak begini ya nanti ininya apa namanya tinggal masukin ini nunggu dulu bergolak apa sih bergolak tuh ya berdidih mendidih mendidih kalau bahasa sudah gak golak tuh ya ini ini lagi proses jadi ini selesai ini selesai jadi kita langsung tinggal hapuk eh tinggal tinggal makan bukan hapuk ya makan apa deh nah ini anak saya nih oh anak saya lagi main hitung tuh main sampah kita nunggu ya bawangnya 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 di ini bawangnya diiris-iris lagi kalau yang gak suka buat tambah wangi ya jadi nanti rasanya memang nyam 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 gitu guys jadi ya tuh kalau yang suka bawang pakai bawang kalau enggak ya berarti enggak usah berarti bikin shop baso itu yang pertama apa tuh wortel yang kedua ada kentang pesada apa namanya ini teh buncis kayak gitulah nah udah mendidih ya guys udah mendidih nanti tinggal dimasukin jadi jangan di ini belum belum mendidih udah dimasukin nih ya ya hubis itu ceplung jadi udah udah mendidih baru cemplungin jangan dibarengin ya oke guys itu sop baso ya sop ceker beda lagi itunya ya nih sop baso ini mah jadi ini mah bapaknya juga suka sop baso tuh dede ada anak-anaknya juga wah ya 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 deh ya ya deh ya Hai ingetin wasap nih dede tuh digendong emaknya 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 ya tuh dengan masukin pos tuh tubuh berapa menit berarti setengah matang ya jangan sampai matang banget oke guys ya nih ya kita lagi menunggu matangnya sop baso eh dah harum-harumnya luar biasa nih ya tempenya nih ya ya ini saya lagi nemenin masak istri saya istri tercinta saya yang luar biasa bagi saya siapin termasak udah gesit lah pokoknya maya beres-beres di rumah juga wajib ya enggak enggak ngeloding Hmm harumnya desa temen-temen nih harumnya masak ya bisa dua kali makan ini bisa dua kali makan stopnya nih badan saya gemuk ya kayak begini nih makanan ini sehat-sehat nih nih ya kita nunggu matang dulu ya kayak temen-temen jadi ini nunggunya ya ini udah hampir mau mateng ya sekisaran ngerebusnya itu 10 menit ya 10 menit masaknya ya 10 menitan lah kurang lebih kita aja ya tergantung sukanya setengah matang kenapa matang banget kan udah oke tinggal itu uang deh kesini oke tinggal itu uang tuh aroma-aromanya banget nih temen-temen pokoknya ih kayak hati meyakinkan saya ngorok oke deh tinggal kita nyambel ya sambil kita nunggu ini oke temen-temen sambil kita nunggu itunya sopnya mateng kita bikin sambal apa namanya mih ha sambal tomat kas mana kas mana mih kas garut ya kas-kas istri saya katanya nih ya kalau nyambel tomat kayak begini nih ya tuh dikasih dulu terus cabainya ada berapa nih 12345678 ada 9 ternyata guys ya ini cabainya ada 9 tomat tomatnya satu nih ini juga bisa yang menyebabkan muncret juga ya hehehe kalau bagi yang gua ngurusin badan nih ngurusin perut nih ya biar eh eh mulu nih pakai ini nih banyak ini nih ya ya tuh makannya tuh ini dulu ya guys ya kita nyambel dulu biar enak jadi sopnya tuh sama sambal sama ini ikan aslinya ada kayak ikan asin karena sini ya enggak ada Oh enggak beli karena sini guys ya kita nyambel dulu eh temen-temen kita tinggal nyambel ya ini ini dia mau dapain dulu meh di goreng ah di goreng dulu goreng dulu ya nah terus enaknya bekas temen jadi bisa dimanfaatin ya nggak usah minyak baru ya Oh gini kosong-kosong goreng nah jadi biar eh rasanya juga beda ya temen-temen ya ya jadi kalau itunya biar tambah sehat lah ya Oh tambah heran oke temen-temen ini ya tinggal tidak tengah mateng-tengah 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 mateng ini ya jadi kalau udah setengah mateng ini tinggal goreng di sana ya tinggal di renoz nih ada ada micin ada gula ada apa ini lagi nih garam ya jadi nanti sedikit-sedikit mungkin ya tekarannya sesuai dengan tekaran ya selera apakah mau asin banget Apakah kamu manis Apakah mau gurih gurih nyoi itu tinggal temen-temen apa namanya sini aja kan mau yang mana kalau saya sih orang Sunda jadi kalau Sunda itu seleranya itu manis biasanya jadi agak-agak gitu kuri-kuri manis temen-temen ya eh sekarang tinggal nunggu nunggu intunya nama tengung lu di goet-goet udah udah ya tuh nunggu intunya ininya diatur ya temen-temen ya ininya diatur jangan sampai ada ke gedean juga tergosong lah masak itu janggal Oh anak saya ada di dalam kamar ini coba saya lihat dulu deh lain ya sama kakaknya ini dia Oh temen-temen dia lagi nonton sama kakaknya ada ada Dede Inara ada Dede Pelisa wuuh dikasih minum jangan dipaksa dong nah oke hai 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 oke temen-temen teman-temen ya ininya kita tinggal kasih garam garam sedikit-sedikit seimbang lah takranya turut seimbang jadi garam sedikit eh micin sedikit jadi imbang ya imbang ininya tuh ya jauh gula agak agak banyak kan kena manis ya ya suka manis ya itu oke tinggal display setelah itu tinggal apanya kulak-kulak Oh jadi ternyata ngurut juga gampang temen-temen ya pernah udah matang nah udah ada minyaknya jadi aduh minyak-minyak ini sebetulnya ini lah terulah itu tadi selera lah oh ya temen-temen tinggal begitu ya temen-temen tinggal begitu ya ke temen-temen eh jadi ulap-ulap ya kan jangan terlalu cepet-cepet juga ya kena mata ya mesrot ya udah itunya panas lagi minyaknya ya jadi harus ekstra hati-hati jaga keselamatan juga temen-temen ya jadi jaga keselamatan juga ya jadi jangan sampai buruk-buruk jadi hasilnya juga biar maksimal temen-temen enak nantinya jadi nantinya rasanya ada gurih ada manis kalau orang Sunda makan tuh ya itu ada gulanya belum keaduk kayaknya tuh jadi kalau saya makan orang Sunda jadi pasti temen-temen ini sudah tinggal dan sob besoknya saja ada tempe ini ya udah ya apa namanya hari ini ya untuk review masak eh basok sob besok ya ala mamah nyai garut ini ya ini memasukkan garut ini ya tuh seperti ini jadi pasti kalau orang Sunda si agak manisan ya harap ya itu sesuai dengan ini ya sesuai dengan selera aja ya Oke ya teman-teman ya terima kasih ya sudah menonton ya jangan lupa ya subscribe like dan komen ya agar kami semangat untuk review-review selanjutnya ya terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih.